Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 yang tak dapat pakai aplikasi silahkan! ya sudah matinya terima otak bahwa orang dia ngomak dimana dia dibilang cancer begitu bukan jantai betul... dakitnya aku Superman Superman gak mungkin Batman tapi itu jadi inisiatif customer jadi gini kalau tetangga bisa dapat masnya kenapa gak orang lain Karena titiknya itu kan titiknya akurat Jadi gak mau itu Sekarang gini yang ada driver yang paling banyak Yang riwayatnya jam segitu Kalau gak gue siapa lagi Yang lain ada jam sekian Pas gue dapet Gue tanya Mau pesenannya disamain apa gimana Pas udah gue order gue antar Kok bisa yang dapet sih itu mas Bisa gak di cancel Tapi keduanya gak pake aplikasi Jadi Di luar aplikasi Jadi bahasanya Tidak ada aplikasi di antar kita Semoga ada paham Udah pasti paham lah aplikasi Gue aja tadinya gak paham jadi paham Anda tidak mau menunjukkan wajah Anda disini Kalau dibilang wajah gak perlu Yang penting satu Yang penting satu Ingat aja nama Sama nomor polisi kendaraan Sama profil lah Tidak pasti tau So it's funny guys Jadi kalau gue tuh follow instagramnya Dia follow gue terus gue follow baik dong ya Terus jadi kalau dia dapet order Itu selalu ngomongin order 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 Ini sangat lucu Tapi Menurut orang yang lebih curious Berapa sih yang dilakuin Ini hal yang bagus Order dulu Itu ciri khas dia nih Jadi kalau dia nemu instagramnya Order dulu Order dulu Aturin orang ini Apa-apa gak ada masalah Dimanapun Anda berada Kalau saya datang Pasti akan datang Kecuali alamatnya tau Kalau gak tau alamatnya gue tanya Jadi hari ini nih Dia ini inisiatif datang setuju kita nih Kita ngobrol-ngobrol Jam 3 pagi di belakang lain Mungkin kalau dia pikir dia mau sahur Sahur Barang 2 hari Oh iya Sahur Hukumnya makru Masih hari tasrik Nah gitu Jadi kenapa jadi dek-dekan ya Kelihan Pak Ya tadi Bapak gak seperti biasanya Selama bulan Ramadan ini Kalau dengan orderan lancam dong Kalau selama awal bulan kuasa Pertamanya terlalu dibilang Coba-cobaan Pengennya tidur Tapi kayaknya Lebih asik kayaknya Ngalong nih kayaknya Kalau dibilang tidur Keseringan tidur Gak enak juga Cuman Gak ada salahnya kita beribadah Kita mengaisi rejeki di jalan Kalau emang itu bunyi dapet dari aplikasi Kenapa gak kita Kalau sahur Alhamdulillah Paling banyak 7 7 orderan Wow 7 jam tuh Dari jam berapa tuh? Tunggu Dari jam berapa ya? Pokoknya Menjelang lewat setengah 2 Itu udah bunyi Antara martabak KFC sekarang udah pilihan Informasi lagi KFC udah pilihan KFC Mek Gak ini ya Gak kita Gak sponsor Gak sponsor Mek kasih tau KFC Mek di Tapi sebenernya Kalau Kalau mau Gak sponsor Kita boleh Tinggal di Dari jam ke Andre Andre Hamarra Ini adalah kawan-kawan saya Brother Oh Brother Sorry Kasah Gak Lupa Loading dia antara ngantuk sama gugur gimana sih tunjukkan cerikas handphone nya mana? ga enak, kalo ga ada handphone ga enak bukan, handphone gua dulu, ambil mana nyalain ambil, ambil ambil itu ambil itu, handphone gua ambil dulu handphone itu di atas Excel gua ga mau pakai handphone uang ambil dulu, bukan kacau kerja itu langsung seril ga ada kerja main-main kerja ga ada yang main-main sih, Jok ga maksudnya memberi contoh kalo kita kerja itu, kita harus kasih tunjuk oh, mau tunjukin begini jalan lah, tunjukin aplikasi lo iya, ini kan begini ini kan bisa begini aduh cape di bunga tadi kan lu ga soro dulu ini contoh, ini contoh dulu nih oh, nih tunggu kalo dapet, kan dateng ke Resto nunggu antriannya lama, emados kan video, antriannya lumayan panjang kemungkinannya mau ber-videoin antriannya banyak banyak yang ada itu sudah kan nah dulu dengerin dulu, dengerin dulu kenapa lu yang nafsu banget kenapa lu yang nafsu, gue yang kerja? nunggu, bukan masalah bagus slogan-nya order dulu order dulu bisa di order kasih ke Bapak Andre gitu gitu gak perlu instagram order aja gak perlu minta dulu sabar order dulu kasih unjuk salah dong order dulu order order gitu gitu gimana ya gimana ya gak rendah orang gak sepi begini gitu tapi bisa dian kita sih kalo ngomong tau tentang Reza di instagram ya btw, jangan lupa untuk like kasa like, subscribe dan apa? follow tapi ini omongin bareng si kembar gak ada glim sendiri tapi adanya di home base-nya si apa youtube bro bro? Andre Hamara iya akhirnya ketemu nih maaf si kembar ngobrolin apa aja sekarang apa aja kita ngobrolin apa siapa? sama siapa? apa aja ngobrolin sama dia pusing kan? aduh capek gue udah jadi degan ya gue siapa? kita lakukan iya ya kata gue termasukkan jadi kalo kebanyakan itu di jalan kayak tadinya kan gue biasanya kalo mau buka puasa gue gak bukaan jarang di rumah tapi gue larinya ke masjid rumah ibadah pembagian tajil minum makan kue makan yang kecil-kecil ringan sholat maghrib begitu teraweh kelari teraweh baru makan nasi tapi enak juga ya maksudnya jadi lebih kalo gue kalo misalnya gue jadi ojol gue juga pilih malam jadi gue siang bisa relax bisa nge-zeno lain and then malamnya gue fokus sama kajian gue di ojol but it's really good loh maksudnya in a few hours lo dapet 7 customer lo gila sekarang pertanyaannya bukan masalah 7 customer banyak yang driver itu ngeluh jadi mereka kebanyakan marah papi ya kalo boleh cerita sedikit dia dapet boleh tak disini boleh cerita enggak maksudnya gini ini serius jadi kayak driver mereka kebanyakan kan memang ada yang dapet uang kecil uang besar atau dibilang RIC terus dia dapet KFC atau MACD dulu kan KFC belum ada pilihan sekarang mereka udah masuk ke aplikasi udah apa udah dapet pilihannya kadang-kadang diperinciannya belanja itu totalnya maaf 108 paling minim paling 108 paling gede paling kecil aja di bawah 100 terus dia nanya bang maaf pegang uang 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 cash pertanyaannya gue kenal dia di jalan kalo emang gue bisa bantu gak ada masalah cuman apakah uang uang yang gue pilih itu yang gue ditakutkan gitu loh karena gak semua driver mereka megang duit paling gak dia yang ambil ke ATM dulu untuk ambil tarik tunai store dulu bisa kemudian diambil kecuali dia ada deposit di ATM itu contohnya atau 50 100 bisa diambil tapi kalo gak bisa dia harus mencari yang uang tunai baru bisa dia disedorkan KTM baru bisa dia tarik namanya ATM anjungan tarik mandiri tunai eh tun anjungan tunai mandiri kebalik jadi kebanyakan kalo wah gue gak mau dapet mandiri udah ntar gue pinjem dulu bos tuh gue agak confused nih lalu gue mau order gitu kan terus gue bayarnya pake gopay lu gak perlu bayar lagi dong ke KMC nya sebenernya bukan masalah gak bayar kalo istilahnya pilihannya gue cuma tanya maksudnya kalo gue pilih gopay lu gak perlu bayar lagi ke kentang ini kan tanpa pake non tunai soalnya beres dong tapi kalo misalnya gue pake gosen baru bisa oh gocash berarti lu sebenernya pake cash kan kalo bahasanya bukan gocash gue ralat apa tuh tunai oh tunai ya kalo gue bayar secara tunai lu harus berarti tunai kalo gopay dibilangnya non tunai di gojek tapi kalo break non tunai bahasa lain ya ufu itu boleh oh keseringan orang keseringan orang berprinsip oh saya bayar pake OVO ada yang gak ngerti OVO itu apa kalo OVO itu pembayaran lewat ATM atau transfer kalo dia ngerti mas maaf kenapa mesti pake OVO kalo saya pengen bayar tunai gimana ibu boleh tapi ini kita terimanya OVO gak bisa kita terima tunai kalo kita terima tunai mau gak mau kita kena suspend bukan kecuali ibu ngasitip kita terima kalo OVO tetep kita gak bisa terima kebanyakan contoh martabak nasi uduk pecelele kemudian McDonald tiga kali aplikasi udah dapet non tunai tuh OVO lu baru dihajar uang tunai seratus lapan puluh lu baru bisa ambil tuh yang enak uang apa uang aplikasi jadi gini udah sekali OVO yang tadi Andri bilang ketiga kali OVO apa yang gue mesti dapet uang tunai gak tau nya apa coba ayyus wah itu paling top duitnya mas maaf boleh kasih tambahan boleh minuman empat nasi tambah empat ntar saya bayar cash jadi 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 di luar pesanan dia gitu sesuai dengan aplikasi terus makanya dia chatting mas jangan pulang dulu bolehkah saya tambahan untuk the next order lagi tambahan untuk kemesanan terserahkan mau pesen apa karena gue tanya dulu nasi enggak ini minumnya kurang dia bilang minumnya apa aja contoh spread 2 atau Coca Cola 2 tambah nasi istilahnya rice kan kayak KFC totalnya berapa katakan deh 60 atau 70 saya bayar 100 kebanyakan ambil aja semuanya jadi dari situlah kita membantu yang order dikasih segitu terima kasih jadi kebanyakan 3 kali order udah OVO baru kita terima tunai jadi pada dasarnya pada dasarnya aplikasi itu di di provide dengan sistem pembayaran ya ah betul tapi sometimes the drivers need the cash juga untuk ya oke contoh kayak do you understand? yes yes of course jadi gini kayak laju juga kayak driver mereka juga butuhnya kayak uang cash dia bukan karena gak mau terima OVO gue butuh uang cash tapi gue pengen perjalanan jauh belum saatnya kayak gue yang namanya di motor kenapa gue gak ngambil bike atau pantat orang itu kadang-kadang menggunakan aplikasi bukan kita pengen jemputnya deket tapi jauh saya di gang saya di pojok 100 meter saya di domaret gak tau nya orangnya bukan di domaret di warung rokok jadi kayak driver itu pengennya gampang nyari duit tapi yang order ini nih kadang-kadang kok lama banget sih mas? kok lama banget sih bang? emang kita gak nyari? jadi perjuangan itu bener-bener jeripain kita sampai bukannya masalah susahnya mbak katanya di domaret tanpa di warung rokok yang salah kan warung rokok gitu loh jadi kayak seakan-akan kita tidak dihargai tapi selama gue kerja yang namanya gue bukan gue gak gak apa gak butuh orang atau penumpang ya atau pantat yang gue bawa lebih praktis paket sama food karena kalau pantat maaf-maaf itu kan deket situ ya deket deket mbak istilahnya bukan masalah deket lewanya itu lewat sini lewat situ udah tahu lewatnya ke jalan-jalan gue saya gak mau jalan situ contoh deh ke tanah abang saya gak mau kotak saya bilang kan macet terus kamu mau lewat mana? itu benar-benar itu benar-benar tapi saya pikir ada yang ada yang ada yang jadi intinya penumpang atau namanya yang customer ini penumpang kita namanya group itu ditaruh di helm lo silahkan anda duduk jangan banyak tanya ngomongnya enak ngomongnya enak customer lo yang seking lo customer kan ngajak sebenarnya bukan masalah teraja eh selama lo jalan malam tengah malam tengah ada kejadian lain-lain ada ya lucu sih agak lucu aneh 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 gak itu gue alhamdulillah cuman yang lucunya lagi bukan aneh yang model ya mah pap ya modelnya badannya kayak antri denger gak maksudnya badannya kayak dia poster gak tau dia saudara gue ini kembal modelnya kayak antri gue kan gak tau Superindo kan Kalimalang mungkin kerja di karaki Super Indonesia apa? intinya udah gue kesebutnya jadi gue jemputnya, namanya Arif dengerin dulu dengerin dulu, jauh cerita belah udah gue tau tujuan yang cucok ya? cucok? bukan, dengerin dulu, gue gak tau yang namanya gue ngambil dari rumah Odra kan mungkin Argo 48 kan, berarti bulutnya ini Rp 50.000 nanti ke Galaxy kan yang Taman Gigi Ndri tunggu ya pak, ya bang pas gue jemput, gue gak tau dia di halte, apa di pintu masuk, pintu keluar kan gue gak tau, tapi kejadian yang tidak diinginkan pada saat gue jemput kejadilah di diri gue apasih bos? jadi kondisi duduk, normal gak, karena lo jemputnya dimana tadi? halte? bukan, superindo supermarket, sebenernya gue jemput jadi jelas dong pintunya? ya udah jelas, orangnya gak jelas pertanyaannya, jadi dia kerja di gitu-gitu udah, gue bilang aduh duduk ya bang? ya, lama-lama tangan gerayam-gerayam nah itu kayak bos orang ngantuk mah, lo pengen ngantuk gue tau bisa beli gambar ini orang asli badannya gede gue gak takut cuman ya lekong gitu kayak ngeraba-ngeraba tangan, paki, paha, pinggang jadi gak permisi dong? sebenernya, ya namanya permuman ada permisi duduk bang enak bang? ya udah naik jalan tapi kok yang gue rasain tuh kayak risih kok tangannya gak bisa diem akhirnya gue turunin di daerah Radin Incan terus? yaudah gue turunin gue turunin, gue gak suka cara lo begitu kalau bisa turunin sepil kan luar gak jalan cari driver lain, oke gue tinggal jadi seakan-akan kayak ya gak bayar ya? hah? ah jirling bayar dia gak bayar? enggak ya, maksudnya dia mau bayar tapi gue tau lah karena kondisinya ya istilahnya fisik gitu loh gue kan gak mau gitu kayak megang, muka paha, pisang atas pokoknya gak lebih-lebih deh gitu kayak di Terawang lah kok? kayak di Terawang kayak di Terawang terawang? di Rabak nih apa ya? di Rabak? ya iya bahasanya gitu lah kalau gue di Terawang di Terawang, di Rabak, di di Terawang jadi ya kadang-kadang ada seneng ada sus apa ya bete susah susah sih enggak kebanyakan ya kayak lucu nih bang bisa gak aplikasi? nah lucunya grab now nih grab now gitu gitu terus grab now kan terus alamatnya saya gak bisa mas gimana kata lain dari Rumah Sakit Harum tau gak gue tanya sekarang apa ya? kata lain dari Rumah Sakit Harum apa lain? tau gak? sekarang gue tanya lu kan sering di jalan juga masih lu gak tau rumah lu di Jatiware ini sekarang lu pindah belum rumah lu yang dipondok indah lah kata lain dari Rumah Sakit Harum RSH itu singkatan nah nyambung ya kata lain kecuali gue udah singkatan kata lain dari Rumah Sakit Harum udah tau Rumah Sakit Harum RSH apa gugur apa rumah sakit harum kata lain gimana sih udah sering diaplikasi masih gak tau kalau gak gini ini pertanyaan yang simple bilang aja kalau gak tau gak tau kalau gak tau kalau gak tau gampang kartan dari Rumah Sakit Harum adalah yang katanya ketarung banget nah oh 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 nah contoh katanya di Halte itu kalau nggak salah itu Tarum Barat itu mana ada Tarum Barat rumah Sakit Harum Halte rumah Sakit Harum bilang gak gak tau jangan so tau lebih bengok lu gak tau gue paling benci orang so tau selalu gue tanya jalan Rai Jatiware yang dari mana sampai mana coba gue tanya jadi lu harus tau jangan nyetir di mobil doang gitu loh itu kan katanya dari Rumah Sakit Harum gak dari mana tuh bisa muncul di aplikasi ada makanya di cek nah itu yang bener nanya dan jangan soal Tarum rumah Sakit Harum rumah Sakit Harum sama jalannya jalan yang Rumah Sakit Harum ada dua jalan Rai Jatiwaring sama jalan Raya Bekasi nah Tarum Barat itu apa? ya kata lain nyatu tadi kan sudah gue bilang Tarum Barat ya kata lain di Rumah Sakit Harum bukan RSH lu nanya juga orang mengganggu juga gak bakal nyambung oke kalau ada tau sudah akan komen itu gue mau tau apa ini saya sebut Tarum Barat ya gue nanya penonton ya adek gak tau adek gak tau ya makanya gue tanya nih kalau mereka apa eh gak usah gak usah gue nanya mereka kok oh yaudah teman teman disitu nah satu lagi kayak dari sini ini kan udah masuk Jawa Barat beda sana Jakarta Bekasi kenapa dibilangnya beda ya beda kota sama beda Bumisili gitu dari Pondok Gede ke Jatiwaring nama jalannya apa juga ayo kenapa sering lewat oh Hankam 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 Pondok Gede Hankam beda lagi oh gede ini kan mau ke Toto ini apa apa gue beneran mau ke Pondok Gede ke Pondok Gede pasal ke Pondok Gede tau nama jalannya itu apa Hankam oh Jalan Raya Pondok Gede wakil gak nyambung Hankam tujuan ke Pondok Gede dari Pondok Gede ke arah Jakarta Jakarta Jatiwaring Jembatan nama jalannya itu apa namanya nama jalannya itu apa ah Jati nyewa ya jadi apa kan gue gak tau gak gini gak tau gak tau oke bila gak tau ya sekarang tinggal di Bekasi namanya Jatiapa ini ini Jatiwarna Jatiwarna ke arah Pondok Gede ini namanya jalannya apa gue gak tau ini jalan apa gak bisa itu lah itu lah itu lah itu lah itu lah gue gak tau gue nanya kan situ yang tinggal di sini hahaha itu maksudnya oke gak masalah intinya gak masalah gue ini masalah gak ada yang tau Bekasi ini kan luas lu katanya Jakarta kecil gede gede nah mampus kalau ada gede oke namanya tinggal di atas sini kalo kita ke arah Pondok Gede namanya Pasar Pondok Gede dari Pondok Gede kita otw ke arah Jalan Tol Jatiwaringin gak tau nama jalannya Jalan Raya Jatiwaringin gak apa-apa gak ada urusan gue mah kita buruk oh iya tetan nah denger jalan Raya Jatiwaringin nah kalo dari arah apa namanya jalan Raya Jatiwaringin ke arah Kalimalang apa namanya tau gak jalan gak cuma nanya bukan bikin kuis nanya kalo gak tau tentu gue masih tau ha Kalimalang apa nyari digeli ya begini ada jawaban udah capek nih kayak udah lucu nih abis kan abisnya kita getok apa ya gerai gelih kan cuma nanya ya beginilah istilahnya pekerjaan di jalan jawab bukan maksudnya marah-marah cuma nanya dong kalo gak tau biar gak tau iya gak tau kalo nanya kita ngebak dong ngebak dulu ya apa lo enggak gue kan nanya Andri dulu baru nanya lo kan gilirannya tiap hari di jalan gitu tanya-nya bilang udah lu ding keburui imsak Jalan Raya Jaki Waringin Menuju arah Kalimalang Jalan apa namanya Gue tau Andri apa Selamat jalan Serius Serius Lu boleh bercanda Ini pekerjaan Lu ketahuin juga gak apa-apa Lu ketahuin juga gak apa-apa Gak ada masalah buat gue Gue gak malu Hampir mendekati Pangalan Jatina namanya Tante Yen Itu kan Jalan Jati Waringin Tadi gue bilang Dari Pondok Gede ke Jakarta Itu Jalan Jati Waringin Raya Pondok Gedenya Bukan marah Yang gue tanya Dari Pondok Gede tadi Ke arah Jakarta Jembatan Tol Itu namanya Jalan Raya Jati Waringin Pondok Gede Dari Jembatan Tol sampai ke arah Kalimalang Itu namanya Jalan Jati Waringin apa Kan dari Jalan Jati Waringin Pondok Gede Nah Jalan Jati Waringin bener Sampai ke Kalimalang Ke kiri Ke Halim Ke Tante Bekasi Itu Jalan Raya apa namanya Jalan Raya Jalan Raya Kalimalang Jalan Raya Kalimalang Jalan Raya Kalimalang Kenapa disebutin begitu Karena Kalimalang itu luas Itu Jadi lo tau pak Bukan masalah Gue ketau Gak masalah buat gue Itu perjuangan Gue emang banyak Gue bukan dibilang sedih gak Gue anti Kalau lati-lati sedih Kenapa Dicaci mati Gue dibenci Oh lama banget Forget it Intinya usaha gue Bersyampe Nantar makanan Gue gak pake Besar Tuh hargai Kerjakan Bukannya dalam arti Kan deket rumah saya mas Kan deket rumah saya bang Bu Mbak maaf Pertanyaannya bukan Deket Kita ngantrinya belum Belum bayarnya Kadang-kadang ada yang kurang Belum ambil ATM Kadang kita udah ngantri Masuk restonya Suruhnya di luar Jadi bukan dalam arti kita Dikucilkan Kadang-kadang kita chatting Sama yang order Maaf Apa-apa ya Kalau lama Ditelepon gak diangkat Kemudian 15 menit Baru Ada apa ya Tadi saya gak denger Teleponnya padahal Jadi bukan dalam arti kita Gak mau ngerespon Mau pesannya apa Selain ini Gak ada Kadang-kadang ada yang Oh Kita gak Maka Gak mau yang crispy Atau yang ori Kalau gak ada yang crispy Gak jadi Dicancel Jadi saya Karena-kaya kita Ya gitu Kayak diabaikan Gitu Gak boleh Tumang cancel gitu Kecuali maaf Bukan yang order yang cancel Kita yang cancel Bisa jadi kita benci Tapi kebanyakan Pribadi gue gak pernah Gak cancel Karena apa Kalau kita cancel dari drivernya Jadinya Anyep Tuh Anyep dah mati Gak bunyi Begitu Nunggu setengah jam Baru bunyi kembali Itu Ceritanya Jadi Dibilang ada Ada lucu Ada Senengnya Ada Sukanya Ada dukanya Kalau dukanya Kadang-kadang gini Kalau Hasil lihat aja gak apa-apa Tuh Gak jelas Bukan Dalam arti gini ya Pertama Gue gak mau Ngambil namanya Orderan food Contoh Food itu apa sih Sering yang dipesen apa Apa yang diminta Requestnya apa Gue gak pernah nyalain food Orderannya Kan disitu ada ya Pilihan jenis pelayanan Pelayanan itu apa yang harus kita ambil Dunia Buku benci Food namanya Lama-lama gue berpikir Gue harus dapet duit Cepet Mau receh Mau besar Gue mau nyoba Apa nih Tiga tigiannya udah gue cobain Coba deh gue matiin Food Apa Orang Atau Bike Antatan Ternyata yang gue matiin Bener Paket food Jadi apa yang gue ambil Kadang-kadang gini KFC Berapa ya Kira-kira Berapa Diskonnya Katakan Kalau Grab maaf ya Kayak Maxis Sekarang ada Aplikasi baru Shopee Terus satu lagi Gojek Sama satu lagi Apa namanya Uber Ada empat aplikasi Uber ini udah gak ada Diambil sama Grab Atau Gojek Kebanyakan Yang udah paling menang promo Adalah Grab Mau berapapun belanjaannya Kita potongan Cuma 50% Paling besar Paling kecil 25% Contoh Ini kemana dengan Kemari Bang Jalan jati ini Jati warna Jati sari Jati asli Jati makmur Berapa Gak apa-apa mas Ambil aja Jadi Apa yang dia usah Dia udah antar Apa yang dia sudah Udah ngantri Disitulah perjuangannya Jadi kita Telepon dulu Katakan Contoh ya Aplikasi MacD Itu kan Ujung-ujungnya apa Dia bilang Bu Mbak COTW Adik Gue biarnya Gak apa-apa Ini jam 3.44 Tuh Mbak Dia gak mau Dia ketawa Nah jadi Intinya satu Perjuangan kita Memang Bukan yang gak Mau dihargain Ya Begitu Kadang-kadang Antrenya lama Paling gak Kayak si MacD Regis Tapi sekarang Udah banyak pilihan Apa yang harus Sini Ini Jok Lepas dulu Sini Bentar Tahan dulu Ada WA Oh iya Tahan dulu Ada WA Pes dulu Ini hari Sabtu Tanggal 15 Mei 21 Jam 3.44 Bisa tayang nih Nanti Ntar malam Mungkin Jam berapa ya Kak Edik Oh bisa Oke Terima kasih Sama-sama Kue Terima kasih Top Minut I'm good Padang-kadang Apa 5M 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 Apa 5M Terus Harus menjaga 5M Protokol kesehatan 5M Terus Terus Memakin aktor Bener kan Mencuci tangan 2 3 Menjaga jarak Menjauhi kerumunan Oh Terima 4 Terus Membatasi Mobilitas Apa Membatasi Mobilitas oh kendara aja iya gerak sama keluarga jadi keluarga penting-penting aja jadi yang namanya profesi ojol ya kadang-kadang kalo gue liat temen di jalan juga kita pamit pak, kita pamit oke kalo Reza masih ngobrol nanti kita atur lagi waktunya ya oke, sekarang udah pagi nih makasih ya oke, terima kasih banyak guys jangan lupa untuk like, subscribe youtube-nya Andri Hamara follow my Instagram Andri Hamara nanti ditulis di deskripsi gue Andri Hamara boleh Reza underscore Muhammad order dulu order dulu order 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 dan ke j t selamat menikmati